Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali kita di channel yang sederhana ini semoga anda semua dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang satu nikmat apapun oke teman-teman dalam video kali ini saya mau sampaikan sesuatu kepada teman-teman sekalian ya jadi siapa yang merasa klaim asuransi kendaraan itu sulit monggo tinggalkan komentarnya di bawah dan ceritakan pengalaman apa yang pernah anda alami saat pengajuan klaim asuransi mobil yang kedua yang beranggapan dan mengatakan bahwa klaim asuransi itu mudah juga silahkan monggo tinggalkan komentar anda di bawah jadi ini ya buat teman-teman sekalian ada beberapa orang yang berasumsi bahwa mengajukan atau melaporkan klaim asuransi kendaraan yang sudah hancur itu sulit itu pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya sudah jangan lagi dipakai kenapa karena klaim asuransi itu bisa menjadi sulit dan bisa juga mudah begitu kan jadi begini teman-teman ya bagi teman-teman sekalian yang mau yang ingin pengajuan klaim asuransinya itu mudah gitu kan tidak sulit begitu kan ya sudah apa yang diminta oleh pihak asuransi saat anda mengajukan klaim gitu kan baik itu dokumen maupun kronologis kejadian ceritakan aja dengan sebenar-benarnya gitu kan karena apabila itu anda tutup-tutupi apa namanya kronologis kejadian ditutup-tutupi gitu kan kejadian yang sebenarnya tidak diceritakan pada intinya ya itu tadi kejadian yang anda alami tentang kendaraan anda itu tidak anda sampaikan secara detail dan benar maka itulah potensi yang membuat klaim asuransi anda itu akan sulit gitu ya jadi tidak ada sebenarnya yang apa yang mempersulit klaim yang dilakukan oleh nasabah gitu tidak ada asuransi yang mempersulit klaim yang diajukan oleh nasabah gitu selagi itu dia tanda kutip jangan ada yang ditutup-tutupi apa yang terjadi terhadap kendaraan anda ya sudah ceritakan saja laporkan saja gitu kan mengkapi dokumennya biasanya yang diminta itu SIM KTP atas nama polis copy polis asuransi dan STNK kendaraan gitu kan 4 hal itu dokumennya terus isilah formulir klaim itu sesuai dengan kronologis atau kejadian yang ada sehingga klaim anda tidak mengalami kesulitan gitu kan jadi yang umum terjadi ketika klaim itu merasa kita merasa klaim kita dipersulit itu karena itu tadi tanda kutip gitu kan ada hal-hal yang diungkapkan yang disampaikan yang dilaporkan itu tidak benar jadi itu saja dia info hari ini buat teman-teman sekalian semoga kedepannya kita semua tidak lagi berstigma atau berpikiran yang aneh-aneh tentang sulitnya klaim di asuransi jadi kalau ada yang merasa klaimnya sulit di asuransi dan dia tidak tahu mau mengadu kemana mau cerita kemana mau sharing kemana anda boleh cari saya nomor WA saya akun instagram saya itu semuanya ada di deskripsi video ini anda boleh hubungi saya sharing ke saya oke sekian video kita kali ini semoga kita tetap sehat selalu dan bertemu kembali di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh